Intro Kenapa civil society harus bergerak dalam proses politik ini? Karena proses politik yang menandai adanya pesta demokrasi kali ini bukan cuma milik segelintir orang tapi juga milik masyarakat luas Bukan cuma milik masyarakat elit tapi juga masyarakat wongcili yang ada di bawah artinya Karena ini milik semua orang, milik semua masyarakat, milik semua warga negara oleh karenanya civil society harus bergerak Supaya apa? Supaya nantinya kepemilikan bangsa ini tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja tapi juga dimiliki oleh masyarakat luas Itu yang pertama Nah untuk itu civil society ini bergerak dalam proses politik tentunya juga harus menentukan sikap pilihan politik mereka Saya sih berharap semuanya menentukan sikap pada yang terbaik ya dan dari dua calon ini menurut saya yang terbaik adalah Jokowi Kenapa Jokowi? Karena Jokowi merepresentasikan rakyat warga negara yang berada di Indonesia Maupun yang tidak di Indonesia tapi dia warga negara Indonesia Kenapa merepresentasikan? Karena dia itu kayak cerminan gitu kayak cerminan itu loh masyarakat Indonesia tuh yang kayak Jokowi Yang sederhana, yang berpihak terhadap semua kelompok yang beragam gitu ya Terus mencintai sesama, peduli terhadap sesama dan yang paling penting adalah dia mau bekerja keras untuk kepentingan orang banyak Itu yang penting Kekuatan Jokowi yang tadi saya sebutkan mungkin kekuatannya ya dan itu tidak dimiliki oleh lawan politiknya tentu Dia ramah, tidak penuh amarah, dia tegas berbeda dengan buas gitu ya Dia tegas bukan buas, kenapa tegas? Karena dia tidak pernah mau berkompromi dengan kepentingan-kepentingan misalkan Kepentingan politik, kepentingan pengusaha yang tidak memihak pada rakyat Dia selalu mau tegas, tidak mau kompromi terhadap kepentingan yang itu untuk mementingkan dan memajukan kesejahteraan rakyat Saya kira itu kenapa civil society harus bergerak, kenapa memilih Jokowi dan saya berharap semua anak-anak muda seperti saya gitu ya Bisa memilih nomor 2, jadi jangan lupa tanggal 9 Juli untuk coblos nomor 2 Ayo majukan Indonesia bersama Jokowi JK Terima kasih Terima kasih.